Jembatan kayu di Parit 20 Kelurahan Tunggal 5, Kejamatan Seberang Kota, nyaris ambruk dan kondisinya tidak layak dilalui oleh masyarakat. Menanggapi hal ini, Dinas Perumahan dan Permukiman Tanjung Jawa Barat menyebut, dalam waktu dekat akan meninjau jembatan yang menjadi keluhan ini, dan akan dibicarakan apakah jembatan tersebut bisa masuk dalam musrembang desa atau kejamatan pada APBD Murni 2023. Warga Parit 20 Kelurahan Tunggal 5, Kejamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jawa Barat, mengharapkan perhatian perbaikan akses calon mereka, terutama jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat. Keluhan dari warga tersebut kini terjawab sudah dari Dinas Perumahan dan Permukiman atau Perakim Tanjung Jawa Barat, di mana perlu pengusulan awal baik dari warga sekitar maupun dari kegiatan musrembang tingkat desa hingga kejamatan. Dan jika sesuai aturan, maka dapat dilakukan pembangunan, sebab Dinas Perakim tidak memiliki dana suak lola atau dana perbaikan. Dalam kesempatan ini, PLT Dinas Perakim Safrun menjelaskan, apapun yang menjadi keluhan dari segi infrastruktur, baik jalan lingkungan maupun jembatan kayu yang menjadi keluhan warga, butuh proses panjang sehingga dapat dianggarkan untuk dilakukan perbaikan atau pembangunan. Dinas Perakim Safrun menambahkan, pada tahun ini pihaknya juga fokus membangun jalan sekala lingkungan dan kegiatan yang berkaitan dengan jalan lingkungan. Namun data jumlah yang akan dibangun belum final sebab masih diverifikasi kembali, sehingga apa yang dibangun di Dinas Perakim sesuai aturan, tepat sasaran atau sangat dibutuhkan masyarakat. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.